Kita nggak ngerti tulis. Sekolah nggak ngerti tulis. Sekolah nggak ngerti tulis, jadinya belajar joleng jamu. Bisa. Ya Allah lebih hati lebih maring hidup. Tapi ngeliat Alabi yang seperti ini sekarang tetap keker gitu ingin perjuangin semuanya buat ibu. Ngeliatnya seperti apa? Saya bangga. Seperti temen-temennya masih minta uang. Seperti anak-anak yang lain. Kadang meledekin Alabi. Dia bicara apa? Katanya, Alabi mah nggak seperti aku. Aku bisa beli ini, beli itu. Alabi punya HP pun, dia dapat beli dengan uang dia sendiri. Meski usianya sudah sangat senja, tidak menjadi halangan untuk dirinya tetap berjuang. mencari rezeki untuk cucu-cucunya. Letihnya raga tidak menjadi penghalang baginya. Sangat menginspirasi. Inilah yang membuat Iki ini menemui. Terima kasih. Bi, apa kabar? Baik, Kak. Hah? Sehat? Sehat. Aku kemarin yang kemarin minta nomor. Ada buat mabung? Ada. Buat beli sepeda, Kak. Berapa pengen duit sepeda? Karena kalau semua bisa pakai kebutuhan syariat. Kalau misalnya mau menuju ke pasar, terus saya beli uru belanja. Mainan, belakang rumah. Terus ketumpang, Kak. Bagaimana ya, Om? Saya sempat merasa dosa. Kenapa hal lebih sekecil ini tidak seperti anak-anak yang lain? Pagi-pagi, mamanya jualan sayur-sayuran. Dipintak, diserobot sama dia. Saya lagi nyuci piring di kamar mandi. Sayuran, tahu-tahu selesai nyuci piring. Di tempat sayuran kotakan merah itu, Om. Keranjang merah itu sudah ada berisi uang. Saya sampai sujud, saya nangis. Uangnya, Kak, ini dagangannya ke mana? Abi yang jualan, mamah. Karena Abi tidak punya gerobang sampai sekali. Abi bantuin mamah, hatanya. Kebetulan Pak Demanik baik banget. Abi, kalau Abi pengen jualan, itu Pak Demanik sama seperti halabi, jualan seperti itu. Abi, Pak Demanik baik kayu, katanya. Itu saya ketak-ketok, enggak selesai-selesai sampai sore dibantuin sama dia untuk bikin kerobak ini. Terupulahnya, ayahnya dimodalin buat burung. Burung halabi pagi-pagi, bengong aja dagangan Abi tinggal sedikit, banyak yang rusak katanya. Iya nanti kalau ayah punya uang, ayah tambahin, katanya. Alhamdulillah, halabi dapat santunan. Itu dikumpulinya, ambil bongkar selingan halabi. Dia, Alhamdulillah, bisa jualan lagi. Tapi, ibu pernah sempat ngelarang buat alabi jualan? Kalau pagi, karena takut terlambat sekolah. Kalau lagi sakit, jangan biarin mama aja yang jualan, gitu. Tapi Abi kadang ngotot, katanya tidak. Dia cuma bilang, kalau Abi enggak jualan, nanti kasihan adik, tidak bisa jajan, katanya. Tapi ngelihat halabi yang seperti ini sekarang, tetap kekeh gitu, ingin perjuangin semuanya buat ibu. Ngelihatnya seperti aku. Saya bangga. Seperti teman-temannya masih minta uang. Seperti anak-anak yang lain. Kadang meledekin halabi, dia bicara apa, katanya. Halabi mah nggak seperti aku, aku bisa beli ini, beli itu. Halabi punya hape pun, dia dapat beli dengan uang dia sendiri. Mudah-mudahan saya sanggup biayain halabi seperti saya sanggup, biayain adik-adik saya sama abangnya. Saya pengen halabi sekolah seperti abangnya yang tinggi, bisa membantin adik-adiknya. Nih, Abi, kan momen seperti ini tuh jarang. Tadi juga Abi dari awal ketemu, pasti. Apapun yang ingin kita tanya, tujuannya cuma satu dan jawabannya cuma satu. Pengen membanggakan orang tua. Pengen nyenengin anak, mumpung ada di sini, pengen ngomong apa ke mama. Halabi sayang sama mama? Sayang. Mami juga sayang sama halabi. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak yang soleh, anak yang buntel. Bisa sayangin adik-adiknya, iya nak ya. Pengen nyenengin anak, nyenengin anak. Iya, terus. Mau nyenen anak, orang nyenengin anak. Di saat saya memberikan kesempatan untuk Abi berbicara perasaan kepada orang tuanya, di situ lagi-lagi saya meneteskan air mata. Niki berharap, Niki bisa mengambil pelajaran ini dan Niki terapkan di keluarga Niki. Kalau buat dari ibu, apa yang mau disampaikan buat halabi yang luar biasa gitu. Saya sangat-sangat berterima kasih amal anak saya ini. Karena apa ya, saya mungkin tidak bisa menduga-duga bahwa halabi selalu bantuin saya. Saya cuma, saya selalu berdoa sama yang kuasa. Halabi dikasih umur panjang, murah fiski. Dan halabi jadi anak yang soleh. Bisa anak jadi anak yang pinter, yang berguna buat siapapun juga. Jujur, Niki pun merasa malu sebagai diri Niki sendiri. Karena dengan umurnya Niki sekarang masih banyak kekurangan gitu. Karena kekurangan Niki itu harusnya dijadikan kelebihan. Dan itu semua ada di Abi gitu. Abi bisa ngelakuin semuanya. Tulus, rupa ikhlas. Cuma buat orang tua. Dan alhamdulillah, tadi tuh Abi pengen sepeda. Dan alhamdulillah dari Net TV, udah dibeliin sepeda Abi. Saya sangat-sangat berterima kasih Allah pada saya yang dibeliin sepeda. Saya tidak bisa lihat semua hadiah, mana saya ingin. Dia nabung untuk beli sepeda adiknya, bukan dari dia yang dibeliin. Jangan dilihat dari barang ataupun berapa harganya. Tapi semoga niatan berbagi Iki, karena berbagi kan bukan harus dengan materi, Ibu. Tapi Iki merasa, berharap semoga ini bermanfaat. Dan yang pastinya semoga Abi lebih bisa bersemangat, ngejalanin hidup. Karena Iki yakin, Allah memberikan cobaan pasti dengan jalannya. Contoh kecil kayak gini, Allah memberikan cobaan untuk keluarga Ibu. Tapi alhamdulillah, Allah memberikan satu emas luar biasa, berharga itu Abi. Iya. Yang kan luar biasa. Saya juga sangat-sangat berterima kasih sama Allah. Saya nggak bisa beliin halapi sepeda. Dia nabung pun sekarang memang lagi nabung. Dia bicara katanya, nanti saya akan beli sepeda mama untuk jualan. Iki bilang gitu, saya pengen bantuin mama, belanjain mama ke pasar biar mama tidak jalan. Biar Abi bisa beli pakai sepeda. Biasanya Iki melihat bagaimana perjuangan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi kali ini, melalui sosok alabi, Iki bisa merasakan langsung perjuangan dan kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Terima kasih telah menonton!